Intro Melalui program Free Food Car Road to Java, sejumlah tim ekspedisi akan berkeliling ke 30 kota di Pulau Jawa selama 30 hari. Dengan misi kemanusiaan, mereka akan membagikan makan siang gratis kepada kaum duafa dan musafir serta warga yang membutuhkan. Mengawali perjalanan dari Kota Depok Jawa Barat pada tanggal 25 November lalu, tim ekspedisi Free Food Car kini telah tiba di Taman Kota Kejamatan Kertosono, Kabupaten Ngajuk. Di lokasi ini sejumlah tukang beca, pengemis, dan pedagang kaki lima terlihat antusias untuk dapat mencicipi hidangan makan siang gratis tersebut. Setiap mereka yang datang untuk menikmati makan siang gratis ini langsung disapa dengan ramah oleh sejumlahan lawan. Di meja dan kursi yang telah tertata rapi, para warga hanya tinggal duduk dan menunggu beberapa saat untuk mendapatkan sepiring nasi lengkap dengan lauk-bauk yang telah disiapkan di dalam sebuah mobil modifikasi. Koordinator lapangan FFC, Route to Java, Budi Rahayu menjelaskan, Jika dalam setiap kota kabupaten yang ia datangi, pihaknya telah menyiapkan 150 porsi makanan, tak hanya itu dirinya juga berkolaborasi dengan setiap relawan lokal untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Selain untuk memperluas jaringan, diharapkan kegiatan ini dapat memberikan inspirasi bagi generasi milenials untuk tetap berperan aktif dalam kegiatan sosial kemanusiaan. Nah ini kita akan keliling sampai 25 Desember, itu untuk event Route to Java-nya. Kalau tujuannya sendiri? Kalau tujuannya ya, satu ini kan salah satu pengembangan dari program kita yang sudah ada di Jabodetabek. Terus kita juga ingin menjangkau lebih banyak lagi penerimaan manfaat, relawan-relawan lokal, ataupun jaringan-jaringan komunitas yang lain. Kehadiran FFC Route to Java ini mendapat sambutan positif dari warga sekitar. Hal ini terbukti dengan antusiasme warga yang langsung menyerbu gelaran layanan makan gratis tersebut. Bahkan dalam waktu satu jam, semua porsi makanan sudah habis dinikmati oleh penerima manfaat. Mereka mengaku senang bisa menikmati makan siang dengan menu lengkap dan gratis seperti ini. Ya merasa puas Pak, untuk mengurangi anak-anak yang terlantar itu bisa makan gratis, terdapatkan makanan gratis untuk menunjang anak-anak yang terlantar itu Pak. Kalau Bapak tadi? Tertama anak-anak, eh terutama orang-orang becahan ini Pak. Kalau Bapak tadi mampir, ingin coba atau gimana? Alah-satunya bukan mencoba Pak, saya memang alah-satunya mendapatkan rezeki. Setelah dari Kabupaten Nganjuk, esok hari tim ekspedisi FFC Road to Java akan bergeser menuju Kabupaten Magatan. Sementara jika sesuai jadwal roadshow, tim ekspedisi free food car sekolah relawan akan tiba di kota Sukabumi pada tanggal 25 Desember nanti. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Sofian Hanafi melaporkan. Terima kasih telah menonton!